Profil dan Bioneta J.K. Saragi, Petarung MMA Indonesia Pertama di Kontrak UFC J.K. Saragi mengukir sejarah menjadi Petarung MMA Indonesia Pertama yang bisa dapat kontrak UFC. UFC merupakan perusahaan promotor MMA terbesar di dunia, jadi menjadi impian para petarung untuk bisa bergabung di sana. Markas perusahaan yang bernama lengkap Ultimate Fighting Championship ini terletak di Las Vegas, Amerika Serikat. Masuknya J.K. Saragi dalam manajemen UFC tak terlepas dari kesuksesannya di ajang Road to UFC yang digelar di Abu Dhabi. Dia berhasil mengalahkan KO Pertarungan Kuat Korea Selatan, Ki Won Bin, pada babak pertama. Pada laga ini Won Bin yang lebih berpengalaman dan jangkauan tangan lebih panjang sebenarnya lebih diunggulkan untuk menang. Lalu siapakah J.K. Saragi yang menghebohkan dunia tarung bebas itu? Berikut biodata J.K. Saragi yang dikutip tribun dari berbagai sumber. Nama lengkap J.K. Asparido Saragi. Nama panggilan J.K. Saragi, tempat lahir Bahpa Susang, Simalungun, Sumatera Utara. Tanggal lahir 3 Juli 1995. Atau di tahun ini berumur 27 tahun. Tinggi badan 172 cm. Kelas tarung 70 kg. Julukan si tendangan maut. Rekor 12 menang, 2 kalah. J.K. Saragi merupakan alumni dari SMK Negeri Satu Raya Kabupaten Simalungun. Setahmat sekolah, dia lebih menggiatkan diri pada olahraga bela diri. Sebelum terjun ke tarung bebas, dia dulunya atlet wusu. Petarung Indonesia J.K. Saragi berhasil menang KO atas Ki Won Bin dari Korea Selatan pada Road to UFC Minggu 23 Oktober 2022. Kemenangan ini membuatnya berhak melaju ke babak final dan jadi satu-satunya petarung Indonesia yang sampai ke tahap ini. Sebagai finalis Road to UFC, J.K. Saragi juga akan dapat kontrak Ultimate Fighting Championship. J.K. akan menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil meraih kontrak profesional dengan perusahaan promotor MMA asal Amerika Serikat tersebut. Pertarungan di Road to UFC ini seharusnya berlangsung tiga ronde, masing-masing lima menit tiap ronde. Namun, masih baru ronde pertama, J.K. sudah berhasil menyudahi perlawanan petarung asal Korea Selatan itu dengan KO di Etihad Arena Abu Dhabi. Di atas kertas, Won Bin unggul dalam pada sisi tinggi badan dan jangkauan. Pengalamannya juga sudah lebih banyak dari J.K. Saragi, petarung Indonesia yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara. J.K. yang tidak ingin membuang kesempatan untuk mendapatkan kontrak profesional itu bertarung dengan cermat dan ganas. Dia akhirnya memenangkan laga ini dengan pukulan keras yang membuat lawan mencium lantai ring. Dikutip dari Kompas.com, CEO One Pride, Fransino Tirta menyebut, sesuai perjanjian awal dengan UFC, J.K. akan dikontrak UFC. Pada awal laga ini, J.K. Saragi melepas beberapa kombinasi serangan awal. Pelatihnya meminta J.K. untuk melakukan pergerakan agar dia tidak mudah menjadi sasaran lawan. J.K. kemudian melepas huk kanan yang masuk. Keduanya bertukar pukulan dan tendangan. Satu pukulan kanan keras J.K. menghantam rahang Ki Won Bin hingga lawan robo. J.K. kembali menghajar Ki Won Bin yang telah jatuh itu di atas oktagon UFC. Wasid yang melihat Won Bin sudah dalam kondisi tak mungkin melawan lagi penyetop laga tersebut, memberi kemenangan untuk J.K. Sebelum bertarung, J.K. Saragi mendapatkan dukungan istimewa dari kedubus RI untuk Uni Emirat Arab, terutama Duta Besar Husin Bagis. Dubus Husin Bagis menyempatkan diri menjamu J.K. CEO One Pride MMA Fransino Tirta dan para pelatihnya J.K. 21 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton!